Bab 26 Chufeng adalah orang yang sengit. Mengutuk, apa yang terjadi? Dua tamparan dari Sumey sangat jelas. Tidak hanya itu benar-benar membingungkan naga dan macan bersaudara, dia bahkan mengejutkan kerumunan yang mengamati. Bukankah Sumey mencoba menangkap Chufeng itu? Apakah saudara-saudara berusaha membantu Sumey? Apa situasi ini? Dan mengapa Sumey memukul saudara-saudara? Dia bahkan tampak seperti dia peduli tentang Chufeng dan itu benar-benar mengacaukan pikiran semua orang. Apa yang kamu lihat? Apa yang harus dilihat? Jika kamu terus mencari, aku akan mengambil mata kamu keluar. Petik 2 Tepat pada saat itu, Sumey tiba-tiba berbalik. Kelucuan dari wajahnya yang cantik tidak lagi ada di sana dan sepasang matanya menembakkan dua sinar dingin. Benar-benar menakuti orang banyak. Oi, kamu baik-baik saja. Setelah menakuti kerumunan, Sumey berjalan menuju Chufeng. Aku baik-baik saja. Ini bukan apa-apa. Chufeng berdiri dan menggunakan jari-jarinya untuk menyeka darah di bibirnya. Luka gigitan kecil juga muncul. Kamu, kamu bajingan. Saat itu, Sumey tiba-tiba mengerti. Dia tidak meludahkan darah dari serangan. Itu hanya dia yang bertindak untuk hiburannya sendiri. Dan akting itu begitu nyata sehingga bahkan menipunya. Pada saat itu, pada saat itu, Sumey benar-benar ingin melompati dan menggaruk wajah Chufeng sampai penuh bunga. Tetapi dia masih ingin mengikatnya sehingga dia bertahan. Dia berbalik, memandangi saudara-saudara lalu berkata, ikuti aku. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan keluar dari kerumunan di sekitarnya. Hef! Saat itu, saudara naga dan macan penuh amarah. Bagaimanapun kamu mengatakannya, mereka masih orang-orang terkenal di pelataran dalam. Dan setelah tamparan Sumey di depan orang banyak, wajah mereka tidak ada. Tetapi karena status Sumey, mereka tidak berani melakukan apapun pada Sumey. Kekuatan mereka juga jauh darinya. Jadi, pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengus dan mengikuti dengan dingin. Setelah tiba di tempat kosong di mana tidak ada orang, Sumey menghela nafas dan berkata dengan wajah meminta maaf. Maaf untuk saat ini, hanya saja Chufeng memiliki area khusus. Aku juga baru tahu tentang hal itu sehingga kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Petik 2, Sumey ingin memberi tahu saudara-saudara bahwa Chufeng memiliki kekuatan roh dan dia sangat mungkin telah berkultifasi dalam teknik misterius. Tetapi setelah mempertimbangkan bahwa itu adalah rahasia Chufeng, dia tidak mengatakan kebenaran sepenuhnya. Mendengar kata-kata Sumey, saudara-saudara sangat berpikir pada saat yang sama. Di mana Chufeng yang unggul untuk mendapatkan kesan baik Chufeng? Dan setelah Sumey dan dua bersaudara pergi, Chufeng sangat bosan. Jadi, dia merapikan pakaiannya dan meninggalkan kerumunan. Dia tidak ingin menarik masalah yang tidak perlu. Chufeng itu. Tepat pada saat itu, 10 orang keluar dari kerumunan. Itu adalah Chuei, Chuzhen dan yang lainnya. Dua tas mereka penuh dan bisa dikatakan bahwa mereka memiliki panen yang bagus, tetapi itu hanya obat spiritual yang berkualitas rendah. Mereka juga melihat pemandangan yang baru saja terjadi, dan pada saat itu mereka sangat heran. Tampaknya Chufeng diundang oleh aliansi Wings bukan hanya kebetulan, dan memang ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu juga pernah mendengar bahwa dalam ujian murid pelataran pengadilan tahun ini, ada orang yang ganas yang membunuh 40 binatang buas sendirian, bukan? Setelah beberapa pemikiran, Chufeng membuka mulutnya. Tentu saja kita pernah mendengarnya. Pria itu benar-benar kuat, dan dia adalah karakter yang hangat dibicarakan di pengadilan dalam. Tetapi dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada akhir dari pujian ketika semua orang menyebut orang itu. Lalu jika aliansi sayap memilih anggota baru dalam murid-murid baru, siapa yang menurut kamu akan menjadi target undangan mereka? Tanya Chu Wei. Tentu saja orang yang galak itu. Kerumunan memiliki pikiran yang sama. Chu Wei, maksudmu, tiba-tiba, seseorang bereaksi padanya. Setelah semua, sampai hari ini, satu-satunya murid baru yang diundang aliansi sayap adalah Chufeng. Tetapi untuk menghubungkan Chufeng dalam kesan mereka dengan orang sengit seperti idola itu hampir mustahil bagi mereka. Jadi, itu sebabnya ada seseorang yang menolak itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Chufeng menjadi orang yang sengit? Petik 2. Apakah kamu benar-benar mengerti Chufeng? Sejak memasuki sekolah Azure Dragon, kamu hanya menggoda Chufeng karena dia tidak bisa memasuki pelataran dalam. Siapa yang akan tahu kekuatan sejatinya? Petik 2. Kita. Dengan kata-kata Chu Wei, semua orang bisu dan tidak bisa mengatakan apa-apa karena kata-katanya adalah kebenaran. Sejak mereka masih kecil, mereka memandang rendah Chufeng dan merasa bahwa dia bukan bagian dari keluarga Chu. Namun, ia menggantungkan gelar sebagai bagian dari keluarga Chu dan mereka melihatnya tidak tahu malu. Selain mempermalukan Chufeng dan merendahkannya, tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Aku setuju dengan kata-kata Chu Wei. Tepat pada saat itu, Chu Zhen yang pendiam akhirnya berbicara, kita semua meremehkan Chufeng dan karena itu, saudara lelaki aku Chucheng membayar harganya. Aku harap kalian tidak menyinggung Chufeng lagi atau kalian pasti akan menyesalinya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Chu Zhen pergi dulu. Chu Wei dan yang lainnya juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam karena mereka juga tahu alasan mengapa Chucheng tidak berpartisipasi dalam perburuan obat spiritual. Setelah beberapa terburu-buru di jalan, Chufeng akhirnya berjalan keluar dari gunung obat spiritual dan tiba dialun-nalun di pintu masuk. Pada saat itu, sudah ada sejumlah besar murid pelataran dalam berkumpul di sana. Banyak panen orang tidak buruk dan alun-nalun sangat ramai ketika orang berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi di gunung obat spiritual. Chufeng, sebuah suara yang akrab terdengar dan tanah Chu Yue menatapnya dari dekat. Kelompok Chu Yue memiliki 11 orang, dan selain Chu Yue dan dua anggota keluarga Chu lainnya, sisanya adalah orang-orang yang bergabung dengan aliansi Chu di kemudian hari. Orang-orang itu sangat sopan kepada Chufeng, jadi kesan Chufeng pada mereka tidak buruk. Karena dia melihat mereka, tentu saja, dia akan pergi dan menyapa mereka. Oh, panen Chufeng tidak buruk, kamu benar-benar mendapatkan dua tas penuh. Petik 2 Ya, cukup mengesankan bahwa satu orang mendapat lebih dari kita semua. Kami tidak tahu mana yang merupakan obat spiritual, jadi untuk wajah kami punya rumput liar di sini. Haha, petik 2 Tapi ketika Chufeng semakin dekat, dua anggota keluarga Chu lainnya berbicara dengan sarkastik di tas Chufeng. Mereka tidak percaya bahwa Chufeng mampu mengumpulkan lebih dari 11 dari mereka sendiri. Melihat itu, Chu Yue ingin memarahi, tetapi bahkan tidak membiarkannya berbicara. Chufeng berkata terlebih dahulu, Chu Yue, kamu hampir akan menembus ke tingkat 5 ranah roh kan? Anggap ini sebagai penghormatan adik lelaki. Petik 2 Saat Chufeng mengatakan itu, dia memasukkan tangannya ke dalam tasnya, dan ketika tangannya keluar, sekelompok obat spiritual keluar juga dan dia memasukkan semuanya ke lengan Chu Yue. Chu Yue, ada yang harus aku lakukan jadi aku akan pergi dulu. Chu Yue terpana oleh gerakan tiba-tiba Chufeng. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Chufeng sudah berjalan jauh. Dia hanya bisa melihat bahwa orang-orang di sekitarnya secara mengejutkan menatap lengannya dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Dia melihat ke bawah, dan seketika, Chu Yue terpana. Dalam pelukannya, ada 13 obat spiritual merah. Itu bukan rumput roh tanah kualitas rendah. Mereka adalah sky spirit grasses yang berkualitas sedang. Tidak ada yang bisa tetap tenang ketika mereka berpikir tentang tas Chufeng yang mungkin penuh dengan rumput sky spirit ini. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa di tas Chufeng yang lain penuh dengan saint spirit grasses, banyak orang bahkan akan berpikir untuk mati. Bab 27 Tanda Aneh Chuyue, sepertinya panenmu tidak buruk. Suara Chuyue datang dan kelompoknya juga perlahan datang juga. Ini, kalian pergi dan memburu sky spirit grasses, dan kamu bahkan mendapatkan begitu banyak? Ketika Chuyue dan yang lainnya datang dan melihat rumput sky spirit di lengan Chuyue. Mereka benar-benar terkejut. Harga 1 sky spirit grass setara dengan 20 ground spirit grasses. Jadi 13 sky spirit grasses di lengan Chuyue sudah lebih berharga daripada yang dimiliki Chuyue dan yang lainnya. Tidak, ini tidak diburu oleh kita. Mereka diberikan kepada aku oleh Chufeng. Saat Chuyue mengatakan itu, dia memasukkan 13 sky spirit grasses ke tas pinggangnya. Ketika dia melakukan gerakan itu, hampir semua orang meneteskan air liur karena kekaguman. Terutama dua orang yang mempermalukan Chufeng sebelumnya. Mereka bahkan tega mati karena tumbukan tahu. TN, not meant to be literally translated, but it sounds funny. Itu karena provokasi mereka kepada Chufeng sekarang seperti pengemis dengan dua koin tembaga membualkan kekayaan mereka kepada orang kaya dengan ribuan koin di pinggang mereka. Itu sangat menggelikan. Chuyue, kamu mengatakan bahwa ini diberikan kepadamu oleh Chufeng. Mungkinkah itu? Chuyue dan yang lainnya kehilangan semua warna dari wajah mereka ketika mereka tiba-tiba teringat tas-tas Chufeng yang sangat penuh. Chuyue, Chuyue, sesuatu terjadi. Chufeng He. Pada saat itu, Chuyue dan yang lainnya dengan cepat berlari dan wajahnya sangat jelek. Chuyue, apa yang terjadi? Apakah Chufeng menggertakmu? Petik dua. Ketika mereka melihat penampilan Chuyue yang sepertinya kehilangan jiwanya dan juga cedera Chugao di kakinya. Semua orang dari aliansi Chuyue mengepung mereka dan mereka bahkan berpikir bahwa itu adalah Chufeng yang menggertak Chuyue dan yang lainnya. Dan ketika Chuyue menggambarkan peristiwa yang terjadi, semua orang terdiam. Menurut apa yang dikatakan Chuyue, untuk menyelamatkannya, Chufeng dikelilingi dan diserang oleh tiga ahli ranah spirit level lima. Dia seharusnya dalam bahaya. Dan bahkan jika dia tidak mati dia akan lumpuh. Tapi mereka melihat Chufeng sekarang. Bukan saja dia bahkan tidak tergores, dia juga penuh keaktifan. Bagaimana itu bahkan terlihat seperti orang yang terluka? Dan apa artinya itu? Itu berarti bahwa Chufeng tidak bisa kalah melawan tiga ahli dari ranah spirit level lima, atau dia setidaknya bisa mundur dengan semuanya utuh. Bagaimana Chufeng memiliki kekuatan semacam itu? Mereka bahkan tidak ingin terus memikirkannya, karena ketika mereka melakukannya, mereka menjadi lebih takut. Chuyue, kamu mengatakan bahwa Chufeng baik-baik saja? Chuyue bertanya dengan wajah penuh emosi, dan pada saat yang sama dia merasa itu tidak dapat dibayangkan. Mem, Chufeng baik-baik saja. Kami baru saja melihatnya. Chuyue mengangguk dan berkata, Itu bagus, Chufeng baik-baik saja. Itu benar-benar hebat, Higgs. Kebahagiaan ekstremnya langsung berubah menjadi kesedihan, dan Chusue melemparkan dirinya ke pelukan Chuyue. Menangis sambil berkata, Chuyue, aku salah, kita salah, hanya saja kamu benar. Chufeng bukan musuh kita, dia adalah yang paling berani dalam keluarga Chuyue kita. Jika bukan karena Chufeng, maka aku akan, Higgs. Menghadapi adegan itu, Chuyue merasa lebih bersyukur, karena tampaknya Chusue benar-benar menatap Chufeng dengan cara yang berbeda. Sepertinya kita benar-benar memandang Chufeng dengan salah. Chuyue menghela nafas dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Mengetahui pengalaman Chusue, semua orang memandang Chufeng dengan cara yang berbeda. Dan ketika semua murid meninggalkan gunung obat spiritual, sebuah kelompok yang dibentuk oleh para tetua dapat menjadi lingkaran tengah dari gunung obat spiritual. Pada saat itu, Chuchue, penguasa gedung keterampilan bela diri dan berbagai tetua berkumpul di sana. Mereka melihat mayat tiga murid terdekat sambil mengerutkan kening. Tetapi, dengan posisi mereka, mereka hanya dapat melihat dan tidak memiliki hak untuk berbicara. Karena di samping mayat-mayat itu, seseorang mengenakan jubah putih dengan hati-hati mengamati. Orang itu sangat signifikan di sekolah Azure Dragon, dan bahkan para tetua inti harus berhati-hati di sekitarnya. Jubah putih orang itu sangat istimewa, karena penuh dengan tanda aneh dan pola khusus. Jubah putih juga sangat besar. Tidak hanya menyembunyikan pakaian orang itu, bahkan menyembunyikan wajahnya dan menutupi seluruh orang dengan erat. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia muncul kembali. Akhirnya, suara tua datang dari jubah putih. Tetua Zuge, kamu mengatakan itu adalah makam seribu tulang? Surau naik dan bertanya. Apalagi itu selain makam seribu tulang? Kalian para tetua pelataran inti benar-benar mengabaikan tugasmu terlalu banyak. Kamu hanya melaporkan setelah Tosat Bon Graviard muncul. Apakah kamu tahu bahwa kamu semua menunda banyak hal? Petik 2 Cukup setumpuk ember beras. Kamu semua adalah sampah. Mengapa aku bahkan membutuhkanmu? Setelah pertanyaan Surau datang, lelaki tua jubah putih itu memarahi. Semua orang bisa merasakan kemarahan orang itu. Ngef, setelah memarahi itu, tetua melambaikan lengan bajunya yang besar dan menghilang tanpa meninggalkan jejaknya. Setelah dia pergi, semua orang santai dan sangat bernafas. Di depan orang itu, mereka benar-benar bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam, dan tidak ada yang berani naik dan mengajukan pertanyaan seperti bagaimana Surau melakukannya. Orang tua ini, apakah dia tidak terlalu berlebihan? Makam seribu tulang ini sudah seperti ilusi, dan bahkan mantra yang dia atur tidak dapat mendeteksi itu. Bagaimana kita bisa tahu kapan itu akan muncul? Kata Surau sambil marah. Jadilah sedikit lebih tenang. Sangat sulit bagi sekolah Azure Dragon kami untuk mendapatkan orang ini. Bukan hanya kami, bahkan kepala sekte harus sangat hormat. Kami benar-benar tidak bisa menyinggung orang ini, Ouyang naik dan membujuk Surau, dan dia takut dia akan menyinggung lelaki tua berjubah putih itu. Huff, aku melihat bahwa dia hanya dengan tidak sungguh-sungguh bergabung dengan sekolah Azure Dragon. Mencari harta dari makam seribu tulang akan menjadi tujuannya yang sebenarnya. Surau dengan dingin mendengus dan tidak menerimanya. Dikatakan bahwa Tausat Bon Graviard berisi harta, tetapi itu hanya rumor. Hari ini, siapapun yang masuk akan mati sehingga tidak dapat dikonfirmasi apakah itu kebenaran atau kebohongan. Petik 2. Makam seribu tulang sudah dianggap sebagai titik bahaya, dan perasaan semua orang cemas tentang itu. Jika Zuge dapat menghancurkan makam seribu tulang ini, lalu bagaimana jika harta itu diberikan kepadanya? Petik 2. Hanya takut dia tidak siap untuk itu, Surau mengerutkan bibirnya. Gadis, ucapkan satu kalimat lebih sedikit. Ouyang jelas tak berdaya saat menghadapi Surau yang keras kepala. Itu benar. Apakah aliansi sayap mengundang anak itu? Ah, bocah itu benar-benar membuat kepalaku sakit. Aku mendengar Su Mei mengatakan bahwa dia menolak undangan itu. Surau menghela nafas ketika mereka menyebut Chufeng. Oh, Ouyang sedikit terganggu, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, bocah ini cukup menarik. Chufeng kembali ke kediamannya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mandi dengan nyaman. Tapi saat dia melepas pakaiannya dan bahkan sebelum memasuki jalan, wajah Chufeng berubah sangat. Ini, ini, melihat dadanya sendiri, tatapan Chufeng berkedip dan wajahnya sangat jelek. Karena di dadanya, sebuah pola aneh muncul. Alasan mengapa itu aneh adalah karena pola-pola itu dibuat dari simbol yang tak terhitung jumlahnya. Setiap simbol seolah-olah hidup, mereka bergerak di sekitar kulit Chufeng, dan itu sangat mengerikan. Chufeng menggunakan tangannya dan dengan kuat mengusap dadanya beberapa kali dan mencoba untuk menghapus pola aneh, tapi tidak peduli apa. Simbol-simbol itu seperti hidup di bawah kulitnya dan dia tidak punya cara untuk menyingkirkannya. Melihat simbol-simbol padat yang berenang bolak-balik di kulitnya sendiri, Chufeng tertekan tak tertandingi, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya aku belum menyingkirkan kutukan dari tausat Bon Graviard. Tiba-tiba, Chufeng tersenyum lega. Dia tahu bahwa ini adalah suvenir yang ditinggalkan oleh makam seribu tulang. Tidak peduli apakah hal itu baik atau buruk, saat ini dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa menyerahkannya pada nasib. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, Chufeng tidak repot-repot berpikir lagi. Mungkin juga berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jadi, dia melompat ke kamar mandi dan menikmati kehidupannya saat ini. Bab 28 Perubahan Sikap Waktu berjalan dan dengan satu kedipan, beberapa hari berlalu. Dalam beberapa hari itu, Chufeng bahkan tidak mengambil langkah di luar. Selain mempelajari gaya ketiga dari tiga gaya guntur, ia menyempurnakan pengobatan spiritual. Dalam beberapa hari singkat, Chufeng beralih dari orang kaya ke orang miskin tanpa apa-apa. Tapi untungnya, dan piannya terisi cukup sedikit, dan dengan perkiraannya, dia bisa melakukan terobosan sekali lagi dengan bit spiritual lainnya. Tapi, perburuan pengobatan spiritual hanya terjadi setahun sekali dan bit spiritual adalah obat spiritual berkualitas tinggi. Jika dia tidak bergantung pada Sumeyi, bagaimana mungkin Chufeng mengambil kesepakatan seperti itu? Jadi dia juga tahu bahwa ingin terobosan lagi itu tidak mudah. Tanpa dia rasakan, hari pertemuan keluarga Chu juga tiba. Pada hari itu, tiga orang yang dikenal datang dan mengunjungi. Chu Yue, Chu Sui, Chu Wei. Chu Feng agak lengah ketika melihat tiga orang di luar. Tidak aneh bagi Chu Yue untuk datang berkunjung. Tapi, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Sui dan Chu Wei bisa datang juga. Chu Feng, pertemuan itu hampir tiba. Ikut dengan kami dan kami bisa kembali bersama. Chu Yue tersenyum dan berkata. Oh, Chu Feng menatap Chu Wei dan Chu Sui dengan sedikit ragu. Chu Feng, mari kita kembali bersama. Semua orang menunggu kamu. Chu Sui juga berbicara. Dan selain tulus di matanya ada juga penyesalan yang mendalam. Chu Feng, kita mungkin telah salah mengerti beberapa hal. Tetapi pada akhirnya, kita masih keluarga. Aku harap kamu tidak menaruh masa lalu di hati kamu. Chu Wei juga tertawa kecil dan ada beberapa petunjuk untuk mengakui kesalahannya dalam nada bicaranya. Chu Feng berpikir sebentar, tetapi masih berkata, tidak apa-apa. Chu Feng bukan orang yang berpikiran sempit, atau dia tidak akan menyelamatkan Chu Sui hari itu. Bagaimanapun, dia juga berencana untuk kembali ke keluarga Chu, jadi tidak buruk untuk bisa mengobrol dengan Chu Yue di sepanjang jalan. Mereka tiba di gerbang sekolah Azure Dragon, dan memang, anggota keluarga Chu ada di sana menunggu Chu Feng. Ketika mereka melihat Chu Feng, tatapan mereka tidak mengandung permusuhan masa lalu. Sebaliknya, ada sedikit lebih banyak rasa hormat, dan selain dari rasa hormat itu ada juga rasa malu dan rasa malu. Meskipun tidak dikonfirmasi, banyak orang tahu dalam hati mereka bahwa Chu Feng kemungkinan orang ganas yang membantai 40 first base. Dia juga mendapat pengakuan dari aliansi sayap, jadi bagaimana mungkin mereka berani menyinggung Chu Feng ketika dia seperti ini? Chu Feng tidak terlalu memikirkan perubahan mereka. Lagi pula, di hati Chu Feng, ia memandang dirinya sebagai anggota keluarga Chu. Bergaul dengan keluarganya secara alami adalah sesuatu yang ia dambakan. Tetapi dia juga tahu bahwa kekuatannya lah yang menyebabkan perubahan sikap mereka. Tapi mengapa itu penting? Bagaimanapun, dunia adalah seperti itu. Bahkan jika itu adalah keluarga, senior dan junior dibagi oleh kekuatan. Di daerah tengah Provinsi Azure, ada sebuah kota kecil yang dibangun melawan gunung, dan itu disebut Kota Gunung Miring. Keluarga Chu adalah tuan dari kota Gunung Miring, karena mereka memiliki kendali atas lusinan mil tanah dan sumber daya. Gerbang mengesankan keluarga Chu ada di depan mata mereka. Kuda-kuda cepat tiba, dan beberapa pria dan wanita muda yang mengesankan melompat turun. Mereka adalah Chu Feng dan yang lainnya dari sekolah Azure Dragon. Lihat, tuan muda dari keluarga Chu telah kembali. Jubah berwarna ungu. Itu adalah simbol murid-murid pelataran dalam dari sekolah Azure Dragon kan? Impresif. Mereka memang dari keluarga Chu. Petik 2. Betul. Bakat adalah hal yang paling penting di jalan budidaya bela diri. Old Young, bos dari sisi timur kota menggunakan semua kekayaannya untuk membawa cucunya ke sekolah Azure Dragon. Tetapi setelah masuk selama 10 tahun penuh, ia hanya berada di tingkat 1 untuk budidaya bela dirinya. Itu tidak ada bandingannya dengan tuan muda keluarga Chu. Petik 2. Mungkin tidak begitu. Aku mendengar bahwa ada seseorang bernama Chu Feng di keluarga Chu, dan bahkan hari ini dia masih menjadi murid pengadilan luar. Karena dia tidak punya wajah untuk melihat siapapun, dia tidak kembali ke rumah selama bertahun-tahun. Petik 2. Maka kamu tidak tahu cerita lengkapnya. Meskipun Chu Feng memiliki status tuan muda, secara teknis dia bukan bagian dari keluarga Chu. Dia dijemput oleh Chu Yuan, jadi itu normal meskipun bakatnya tidak sama dengan tuan muda lainnya. Petik 2. Seh, kamu tidak bisa secara acak membicarakan hal itu, atau kamu akan bernasib buruk jika kamu membiarkan Chu Yuan mendengarnya. Kedatangan Chu Feng dan yang lainnya menarik banyak pengamat dari warga kota. Bagi mereka yang tidak ada hubungannya dengan budidaya bela diri, siapapun yang berkultivasi adalah idola mereka. Tuan muda, kamu sudah kembali. Setelah memasuki halaman, para pelayan keluarga Chu semuanya mengelilingi mereka, dan pada saat yang sama, itu menarik banyak generasi muda keluarga Chu. Ada banyak anak muda di keluarga Chu, tetapi mereka semua memasuki semua jenis sekolah. Jadi, ketika mereka tahu bahwa orang-orang dari sekolah Azure Dragon kembali, semua orang lain dari sekolah lain ingin melihat apa yang dicapai oleh Chu Wei, Chu Yue, dan yang lainnya. Oh, bukankah ini Chu Feng, kamu akhirnya memasuki pelataran dalam untuk sekolah Azure Dragon? Petik 2 Suara yang tajam dan tidak baik dapat didengar, dan beberapa pria dan wanita muda berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda yang tampan. Dia dipanggil Chu Sun, dan dia adalah murid sekolah Seribu Angin kelas 2. Dia berusia 18 tahun-tahun ini dan dia memiliki kultivasi tingkat 5 dari dunia roh. Sama seperti sebagian besar anggota keluarga Chu, dia juga memusuhi Chu Feng sejak kecil. Jika aku ingat benar, kamu juga memasuki pelataran Sekolah Seribu Angin pada usia 15 kan? Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, Nghuf, kamu benar, tetapi setelah memasuki pelataran dalam selama 3 tahun, aku mencapai tingkat kelima dari ranah spirit. Apakah kamu pikir kamu bahkan dapat dibandingkan dengan aku? Petik 2. He he, memasuki Sekolah Angin Seribu pada usia 10, tetapi hanya melangkah ke tingkat 5 dari dunia roh pada usia 18 tahun. Peningkatan yang lambat ini, belum menunjukkan kesombongan seperti itu. Tidak bisakah kamu menjadi lebih baik? Petik 2. Kamu meremehkanku, apakah kamu ingin sedikit berdebat? Wajah Chu Sun sangat jelek, dan ia benar-benar tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Chu Feng. Kamu bahkan tidak cocok untuk berdebat denganku. Chu Feng meliriknya dengan jijik dan berjalan lebih dalam kekediaman Chu. Mengutuk, siapa yang memberinya kepercayaan diri dan berani begitu sombong? Dia lebih baik tidak berpartisipasi dalam kompetisi keluarga atau aku akan mengalahkannya sampai mati. Melihat punggung Chu Feng, Chu Sun mengertakkan gigi karena marah. Chu Sun, aku menyarankan agar kamu tidak pergi dan membuat marah Chu Feng. Tepat pada saat itu, saudara-saudara Chu Cheng dan Chu Zhen berjalan mendekat. Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkannya? Chu Sun semakin marah. Melihat bahwa dia begitu keras kepala, Chu Cheng dan Chu Zhen terlalu malas untuk memperhatikannya dan mereka pergi ke tempat tinggal mereka sendiri. Dua potong sampah. Bagaimana mereka menjadi begitu tidak bersemangat setelah satu tahun? Chu Sun memelototi keduanya dengan jijik. Keduanya sangat benar. Sebagai kakak lelaki kamu, aku juga akan memberi kamu beberapa kata nasihat. Chu Feng itu tidak selemah yang kamu kira. Aku tidak akan mengatakan secara spesifik, jadi mengerti sesuai keinginan kamu. Chu Wei juga naik dan menepuk bahu Chu Sun. Setelah itu, Chu Yue, Chu Su Wei, Chu Gao dan yang lainnya juga mengatakan beberapa kata dengan Chu Sun. Meskipun sangat tersembunyi, ada pesan peringatan yang kuat. Orang-orang ini, apakah mereka menjadi bodoh di sekolah Azure Dragon? Tidak perlu berbicara tentang Chu Yue, tapi mengapa Chu Wei dan yang lainnya begitu pengecut? Melihat punggung Chu Wei dan yang lainnya, Chu Sun agak tersesat. Betul. Bukankah Chu Wei dan saudara-saudara Cheng Zen paling mengganggu Chu Feng? Dan juga itu Chu Su Wei. Apa yang terjadi pada mereka? Pada saat yang sama, orang-orang di belakang Chu Sun memiliki kebingungan di wajah mereka. Mereka tidak bisa mengerti. Chu Wei dan yang lainnya selalu mempermalukan Chu Feng tanpa kendali tahun lalu. Mereka tidak meninggalkan apapun dan menyatakan hal-hal buruk Chu Feng di sekolah Azure Dragon. Mengapa tampaknya mereka semua benar-benar berubah?